Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K Ini adalah video yang tepat buat kamu Yang mau cari tau tentang Materi ujian dan pembahasan soal P3K Dan pada video kali ini Kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas operasi Simak sampai akhir ya Check it out Latihan soal kompetensi teknis 1 Soal nomor 1 Pada tahun berapakah lahirnya kooperasi? A. 1896 B. 1888 C. 1844 D. 1862 Jawabannya adalah C. 1844 Soal nomor 2 Ditetapkan pada undang-undang nomor berapakah Tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan kooperasi A. Nomor 9 tahun 1995 B. Nomor 25 tahun 1992 C. Nomor 12 tahun 1967 D. Nomor 14 tahun 1944 Jawabannya adalah A. Nomor 9 tahun 1995 Soal nomor 4 Yang termasuk aliran atau schools of cooperative Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara adalah A. Kooperatif Commonwealth School Aliran Yardstick The Social School B. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick The Socialist School C. Aliran Yardstick Aliran Sosialis Aliran Pesemakmuran D. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick Commonwealth Jawabannya adalah B. Kooperatif Commonwealth School of Modified Capitalism School Yardstick The Socialist School Soal nomor 5 Di kota manakah pertama kali lahirnya organisasi kooperasi A. Denmark B. Paris C. Surabaya D. Rochdale Jawabannya adalah D. Rochdale Soal nomor 6 Dalam kooperasi terdapat 3 konsep kooperasi yaitu Kecuali A. Konsep kooperasi barat B. Konsep kooperasi liberalis C. Konsep kooperasi sosialis D. Konsep kooperasi negara berkembang Jawabannya adalah B. Konsep kooperasi liberalis Soal nomor 7 Organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan Dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya Dan menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota kooperasi merupakan pengertian dari konsep A. Kooperasi sosialis B. Kooperasi liberalis C. Kooperasi negara berkembang D. Kooperasi barat Jawabannya adalah D. Kooperasi barat Soal nomor 8 Kooperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah Kooperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan adalah Menurut konsep A. Konsep kooperasi sosialis B. Konsep kooperasi negara berkembang C. Konsep kooperasi liberalis D. Konsep kooperasi barat Jawabannya adalah A. Konsep kooperasi sosialis Soal nomor 9 Dalam konsep kooperasi barat terdapat unsur-unsur positif diantaranya Kecuali A. Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama antar sesama anggota B. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan C. Hasil berupa divisit atau kerugian didistribusi kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati D. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan kooperasi Jawabannya adalah C. Hasil berupa divisit atau kerugian didistribusi kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati Soal nomor 10 Pengembangan usaha perusahaan dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wira usahawan dan bekerja sama antar kooperasi secara horizontal dan vertikal merupakan A. Pengertian kooperasi B. Dampak langsung kooperasi terhadap anggota C. Dampak tidak langsung kooperasi terhadap anggotanya D. Tujuan kooperasi Jawabannya adalah B. Dampak langsung kooperasi terhadap anggotanya Soal nomor 11 Manakah yang termasuk kepada 6 elemen dari definisi ILO A. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai B. Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum C. Kooperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya D. Anggota berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu Jawabannya adalah A. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai Soal nomor 12 Siapakah yang dijuluki sebagai bapak kooperasi di Indonesia A. Soekarno B. Suharto C. Budi Utomo D. Muhammad Hatta Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta Soal nomor 13 Dari jawaban berikut Manakah yang termasuk ke dalam 5 unsur kooperasi Indonesia yang disebutkan dalam definisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 A. Kooperasi sebagai badan usaha B. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai C. Kooperasi sebagai industri dan kerajinan D. Kooperasi berasaskan tolong-menolong Jawabannya adalah A. Kooperasi sebagai badan usaha Soal nomor 14 Syarat jika ingin membentuk organisasi kooperasi minimal harus beranggotakan A. 30 orang B. 10 orang C. 20 orang D. 15 orang Jawabannya adalah C. 20 orang Soal nomor 15 Yang termasuk unsur-unsur prinsip Rochdel adalah A. Pengawasan secara demokratis B. Suwadaya C. Daerah kerja terbatas D. Usaha hanya pada anggota Jawabannya adalah A. Pengawasan secara demokratis Soal nomor 17 Prinsip yang berlaku saat ini di Indonesia adalah A. Usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka B. Adanya pembatasan jasa atau modal C. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota D. Kerjasama antarkoperasi Jawabannya adalah D. Kerjasama antarkoperasi Soal nomor 18 Suatu sistem sosial, ekonomi, atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan merupakan pengertian organisasi menurut A. Hanel B. Robke C. Para ahli D. Indonesia Jawabannya adalah A. Hanel Soal nomor 19 Menurut Robke, subsistem kooperasi terbagi menjadi A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Jawabannya adalah C. 2 Soal nomor 20 Di bawah ini merupakan salah satu fungsi rapat anggota adalah A. Mengelola kooperasi B. Pembagian SHU C. Mengajukan budget belanja kooperasi D. Mempertanggungjawabkan laporan keuangan Jawabannya adalah B. Pembagian SHU Soal nomor 21 Tugas pengawas diatur dalam pasal A. Pasal 32 tahun 1992 B. Pasal 35 tahun 1995 C. Pasal 40 tahun 1995 D. Pasal 39 tahun 1992 Jawabannya adalah D. Pasal 39 tahun 1992 Soal nomor 22 Soal nomor 22 Di dalam kooperasi pengurus harian terdiri dari A. Sekretaris Bendahara Ketua B. Ketua Sekretaris Bendahara C. Pengurus ketua sekretaris D. Pengelola Bendahara Ketua Jawabannya adalah B. Ketua Sekretaris Bendahara Soal nomor 23 Di Indonesia Tujuan badan usaha kooperasi adalah Memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat Pernyataan ini terdapat dalam undang-undang pasal A. Pasal 3 tahun 1992 B. Pasal 4 tahun 1992 C. Pasal 5 tahun 1992 D. Pasal 6 tahun 1992 Jawabannya adalah A. Pasal 3 1992 Soal nomor 24 Di bawah ini merupakan aspek untuk mencapai tujuan kooperasi Sebagai badan usaha Kecuali A. SHU perusahaan B. Kegiatan usaha C. Permodalan kooperasi D. SHU kooperasi Jawabannya adalah A. SHU perusahaan Soal nomor 25 Apa saja key sukses faktor kegiatan usaha kooperasi Kecuali A. Status dan motif anggota kooperasi B. Permodalan kooperasi C. Management D. Pelayanan kooperasi Jawabannya adalah D. Pelayanan kooperasi Soal nomor 26 Manakah kriteria minimal anggota kooperasi A. Memiliki potensi ekonomi D. Tidak berada di bawah garis kemiskinan C. Memiliki pola income reguler yang pasti D. Jawaban A, B, dan C benar Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar Soal nomor 27 Yang tidak termasuk modal sendiri kooperasi yaitu Kecuali A. Simpanan pokok D. Simpanan wajib C. Obligasi D. Dana cadangan Jawabannya adalah C. Obligasi Soal nomor 28 Sisa hasil usaha kooperasi Merupakan pendapatan kooperasi Yang diperoleh dalam 1 tahun Dikurangi biaya Menurut pasal berapakah Pengertian SHU tersebut A. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 B. Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 C. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 D. Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Jawabannya adalah A. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang nomor 25 1992 Soal nomor 29 Yang tidak termasuk istilah-istilah informasi dasar SHU adalah A. SHU total B. Transaksi anggota C. Partisipasi modal D. Profit Jawabannya adalah D. Profit Soal nomor 30 Apa yang dimaksud dengan SHU total? A. SHU yang terdapat pada pajak B. SHU yang terdapat pada laporan laba rugi C. SHU yang terdapat pada jurnal penutup D. SHU yang terdapat pada jurnal umum Jawabannya adalah B. SHU yang terdapat pada laporan laba rugi Itu adalah contoh soal latihan kompetensi teknis 1 untuk materi modul sukses P3K pengawas kooperasi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya